Sebenarnya serius tidak sih pemerintah itu menurut sampai? Setengah. Jadi setengah serius, setengah tidak. Setengah serius karena selalu setiap ada perdantian kepala binas, selalu wacananya bagaimana Mas Dewan Pusat yang ayo diinginkan lagi. Hanya sebatas itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih lah. Artinya kadang juga dipakai, kadang juga tidak. Kan DKS ini katanya Pak. Sebenarnya pakun atau enggak sih? Kalau berdasarkan masalah jabatan sesuai ADART, ini sebenarnya sudah selesai, misalnya sudah. Dan di 2013 sebenarnya sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Dan di 2008. Namun di 2013 ini tidak ada kepala penurusan yang baru? Setelah 2013 tidak ada. Sempat ada beberapa gagasan-gagasan untuk mengadakan kembali, membentuk kembali lewat kesenian. Tetapi kandas, kandasnya tenang jalan. Apa yang membuat kandas ini? Sebenarnya kalau saya boleh menilai itu soal komunikasi saja. Jadi inti dari kesenjangan kepengurusan ataupun masa kepengurusan saya ketika saya terpilih, itu tidak bisa maksimal atau tidak bisa menjalankan program-programnya sesuai ADART ya. Karena di ADART itu kan ada stakeholder, ada segala macam berkaitan dengan dinas. Itu tidak bisa berjalan maksimal karena komunikasi. Informasinya memang selama kekomimpinan Lantum itu tidak ada koneksi sama sekali dengan dinas ya? Tidak ada secara langsung. Walaupun kami mencoba waktu itu, 2008 sampai 2013 itu pernah ada usaha semacam obiensi dengan Regis Latif Bersama dengan Komisi B waktu itu, TI UNAIS ya, gitu. Kemudian dengan Kepala Dinas waktu itu PLT juga sih sebenarnya ada PLT. Ada Pak Inciat, kemudian Haji Nasir dan Kepala Dinas berikutnya. Itu komunikasinya tidak intens, artinya ada semacam maju mundur gitu loh. Baik dari teman-teman seniman sendiri maupun dari komunitas. Oke. Apa yang membuat seniman sulit berkomunikasi dengan dinas? Atau Dewan Kesenian lah dalam konteks ini? Karena sejatinya ya, Dewan Kesenian waktu itu seharusnya mendapatkan hak-hak anggaran ya, untuk menjalankan program-programnya. Itu kan tidak bisa serta-merta didapat tanpa landasan payung hukum. Jadi legislatif ketika itu sempat memediasi kebuntuan itu. Tetapi dari Dinas juga mungkin, seperti apa situasinya saya kurang tahu bahwa kemudian hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh organisasi itu tidak diperoleh. Informasi yang masuk ke Jawa Posedar dan Madura katanya, sejak KIAI terpilih, KIAI tidak pernah dilantik oleh pemerintah. Tidak seperti DKI sebelumnya. Dan tidak pernah di-eskan apalagi mendapatkan anggaran seperti sanggara ini. Apa itu betul? Iya, betul. Jadi gagasan untuk melantik. Jadi ketika terpilih, waktu itu pemilihan ketua itu bertempat di Gedung Serbabuna RRI. Jadi ada auditorium RRI yang dipakai waktu itu. Yang dipakai oleh Panitia, Panitia Pembentukan Dewan Kesenian Sumulet itu. Nah setelah itu selesai, kemudian udah selesai. Tidak ada komunikasi, tidak ada tindak lanjut kembali. Setelah musyarakat budaya. Musyarakat budaya sendiri dibiayai oleh DKS atau dari pemerintah? Dipasilitasi siapa waktu itu? Kalau tidak salah waktu itu diversifikasi oleh ada beberapa ya. Karena ada beberapa anggota Dewan juga waktu itu yang hadir. Kalau tidak salah, rumah Ibu Dewita itu juga bisa. Kemudian Mas Bambang, mantan Kepala Dinas Kebudayaan yang kemarin itu juga hadir. Kemudian beberapa pengurus Dewan Kesenian yang lama. Beberapa dari tidak semuanya. Artinya musyawarah itu bisa dikatakan musyawarah budaya ya? Musyawarah budaya, dari mulai pembangsaan taktif, penyusunan ADART organisasi itu sekian lama. Dan biayanya kalau tidak salah waktu itu swadaya ya. Kalau tidak salah. Dari seniman? Dari seniman. Dari seniman. Ya, dari seniman. Tidak murni. Kemudian ada anggaran dari pemerintah untuk pembentukan. Tetapi tanggung jawab seniman ketika itu untuk mengukuhkan kembali Dewan Kesenian. Setelah itu ada vakum juga beberapa waktu. Sebelum bicara tentang kepengurusan sampelnya, sampel tahu tentang kepengurusan sebelumnya itu dilatih atau tidak? Itu kayaknya ada SK-nya. Karena mendapat fasilitas kantor. Oh, ada. Ya, ada fasilitas kantor. Gerdung. Gerdung. Apa? Kantor Dewan Kesenian. Sebenarnya itu ada. Itu kalau tidak salah di jalan apa? Itu jalan upaya. Punyanya diknas. Punyanya pedaka. Asetnya pedaka. Saya sempat mengikuti ada beberapa event-event yang diselenggarakan oleh pengurus Dewan Kesenian. Dan yang awal itu Dewan Kesenian yang awal itu bisa sempat menjalankan kegiatan-kegiatan ya? Sepat, sempat. Cukup bagus ya sebenarnya. Artinya keberadaan Dewan Kesenian Sumeneb waktu itu benar-benar produktif dengan kegiatan. Kalau ada sokongan dari pemerintah ya? Ya. Berbeda dengan zamannya kantor ya? Kalau di masa saya itu kayak suadaya aja. Jadi kalau pun bikin kegiatan murni karena suadaya? Murni karena dari pribadi-pribadi. Itu tentu sangat terbatas ya? Sangat terbatas. Hanya punya semangat dan komitmen karena ketika itu ya udah saya udah terpilih. teman-teman jadi pengurus ya sudah kita jalankan semaksimal apa yang kita bisa walaupun tanpa ada perhatian khusus dan pengurus. Oke. Menurut Antun sendiri, Bistar. Apakah Dewan Kesenian ini masih prospek untuk dihidupkan lagi? Setelah sekian lama? Kan sebenarnya fungsinya kan kalau saya dengar dari Ibn Hajar, dari Sapa Anton, fungsinya kan fasilitator antara pemerintah dengan seniman. Dewan Kesenian Semenuk ini kan ya? Apakah ini masih dibutuhkan setelah sekian tahun Dewan Kesenian Semenuk ini tidak pernah dilegalkan, tidak pernah anggaplah tidak pernah menjadi jembatan, tidak diperlakukan seperti jembatan pada semestinya. Apakah ini masih dibutuhkan ya? Saya pikir dengan perkembangan kita saat ini ya sangat penting. Sangat penting sebuah lembaga yang meminis, mengkoordinir, kemudian meng-eventarisir, mendata potensi-potensi seni yang ada di daerah. Itu penting. Ada pernyataan dari masjapan tahun kemarin ketika hadir di sini, katanya, ngapain sekarang berbicara Dewan Kesenian? Ada Dewan Kebudayaan, catupannya lebih luas. Mungkin sebaiknya digurai satu-satu ya, karena catupan perbudayaan itu berlipat-lipat lebih luas dari kesenian. Dan itu saya pikir di tataran konsep ya, di tataran penuangan nilai-nilai, konsep pemikiran-pemikiran. Sedangkan kesenian ini kan langsung teknis, langsung kreativitas, langsung menangani potensi-potensi. Saya pikir belakangan mungkin bisa, Dewan Kebudayaan. Jadi yang sekarang penataannya lebih diprioritaskan ke Dewan Kesenian saja dulu. Dan itu penting ya? Itu penting, supaya tidak ada tumpang tinggi. Karena ini kalau Dewan Kebudayaan menuju duluan Dewan Kesenian menjadi ini belum terselesaikan, ini akan jadi semacam kerancuan nanti. Tambah susah lagi. Kalau Antum sepakat, Dewan Kesenian harus ada. Mas Antum sepakat, Ibu Haja sepakat. Nanti setelah ini saya akan mengundang juga Kepala Dinas. Tapi informasinya beliau juga sedang beri bagaimana menghidupkan DKS. Bagaimana cara menghidupkan kembali DKS ini? Teknisnya seperti apa? Jadi teknisnya ya, saya pikir komunikasinya dulu dijalin ya. Jadi se-intens mungkin, kemudian se-efektif mungkin. Baru kemudian kita kembalikan kepada pemaku wonang yang punya wonang. Bagaimana pemerintah dalam hal ini kepada daerah, merespon aspirasi ataupun keinginan dari kawan-kawan Seliman ini. Ya seperti itu. Antum masih aktif ya kumpul dengan teman-teman Seliman? Masih sampai saat ini, sampai kemarin sebelum pandemi sih sebenarnya kita lebih aktif ya mengadakan kegiatan. Hanya mungkin karena pandemi ada jarak lah. Nah ada jarak. Mungkin bisa mendapatkan informasi dari kawan-kawan Seliman yang lain selama ini. Maka satu suara enggak sih untuk menghidupkan lagi DKS? Kalau kawan-kawan komunitas saya pikir mereka dari awal sangat berharap ya, sangat berharap adanya satu lembaga yang kredibel untuk menata potensi. Hidupnya lah. Ya. Butuh rumah atau ada. Ya. Dan itu sepakat teman-teman semua? Saya pikir sepakat lah. Sepakat. Tapi berjuang untuk membuat kembali DKS sudah dilakukan belum teman-teman seliman? Ya. Dari 2008 sampai 2013 itu, itu perjuangan yang paling ini ya, paling keras kita lakukan ketika itu untuk dilegalkan. Untuk dilegalkan. Ya. Ada berarti ya. Artinya kita bentuk perlawanan kita atau bentuk pembuktian kita bahwa kita serius ini menangani potensi kawan-kawan komunitas, potensi kesenian itu. Ya dengan cara, secara berkala kita mengadakan kegiatan walaupun jadi hasil suara ya. Ternyata, ternyata respon pemerintah sebetulnya? Ya. Ya responnya ya enggak ada. Tidak ada respon sama sekali dalam artian mencoba memfasilitasi atau komunikasi secara intens bagaimana menanyakan situasi kita itu enggak ada. Padahal saat itu, di 2008 sampai 2013 itu melewati 2 Bupati yang ketiga ya? Ya. Tapi situasinya sama ya? Sama aja, sama. Hanya mungkin beberapa kemarin ya, setelah ada visi sumenep apa itu. Nah itu mungkin, mungkin ada beberapa prioritas, akan ada program prioritas dari dinas kebudayaan, paninsyata dan budaya itu. Kita juga tersentuh waktu itu, tersentuh sebagai. BKS-nya atau atas nama? Tidak, secara personal, kelompok-kelompok saja. BKS sudah selesai, jadi ada wacana begitu 2013 selesai ya sudah selesai. Jadi memang tidak-tidak mencoba dibangkit-bangkitkan lagi. Hari ini Radar Magura memang membawa tema BKS kemana. Karena mendengar sedentingan ada upaya dari pemerintah, gerilya untuk menghidupkan BKS. Apakah sampai sebagai ketua BKS yang belum tergantikan itu, mendengar ya? Ada upaya-upaya dari pemerintah atau dari sejumlah seniman komunikasi dengan pemerintah? Dari sebelum pandemi ya, itu memang sejak Pak Sofi Kepala Dinas itu sempat ada tersampaikan keinginan untuk Ayo bagaimana Mas di Dewan Kesenian seperti itu Mas. Kemudian Pak Cato sempat juga, Mas Bambang juga sempat kemarin di Utami itu kan mengumpulkan beberapa kawan-kawan pelaku seni budaya itu. Kenapa sampai sekarang Pak belum ada? Kan sudah ditemu, kan? Itu juga sebenarnya. Makanya saya sempat ke Pak Sofi, Pak mending dilaksanakan saja dalam artian mungkin dinas penting untuk mengambil inisiatif menggagas musyawarah budaya. Melihat kembali ahli AFD, menyusun kembali tatib yang kemungkinan perlu perubahan-perubahan. Kemudian ya sudah dipilih formatur kemudian diadakan pemilihan ketua. Tapi Pak Sofi mungkin, entah melihatnya dari sisi dinas saya nggak tahu ya bagaimana mereka melihat Dewan Kesenian sebenarnya. Sebenarnya serius nggak sih? Menurut sampai? Setengah. Setengah. Jadi setengah serius, setengah tidak. Setengah serius karena selalu setiap ada pergantian kepala dinas selalu wacananya bagaimana Mas Dewan Kesenian ayu di inikan lagi. Hanya sebatas itu tidak ada. Berarti informasi selalu hari ini dinas kebudayaan ini mau bangun, mau menghidupkan lagi di inikan itu juga sudah berulang kali ya? Berulang kali sebenarnya. Kalau memang ini benar yang kepala dinas sekarang ya kita lihat saja apa ini semacam ritual tahunan, ritual pergantian. Dan setiap pergantian kepala dinas harus menjadi syarat untuk menghidupkan kembali Dewan Kesenian dengan setengah hati atau sungguh-sungguh kita. Agar saja kita bersudur, mereka sungguh-sungguh. Apakah teman-teman BKS Lama ini siap juga untuk bantu pemerintah? Ya, jadi gini. Kalau kita ditanya hari ini siap dan tidak, sebenarnya dari awal 2008 sampai 2013 bisa ditanya ke kawan-kawan komunitas. Kita dengan tanpa hati dalam istilah saya tanda kutip dikebiri ya secara legalitas, kita bekerja. Jadi dari sana kita juga membantu sudah setiap lama. Pemerintah yang masih belum menjalankan pemerintah. Iya, sampai saat ini seperti apa komitmen pemerintah itu yang mungkin ya perlu kita saksikan bersama lah. Tapi kan pemerintah hari ini kan mungkin tidak tahu ya persoalan itu ya sejarahnya dari beberapa bupati sebelumnya. Kan sekitar tiga belas tahunan, tiga belas tahun gini terbengkalai melewati tiga periode bupati. Mungkin tidak tahu. Siap dan punya pemikiran yang bagaimana siap dan melihat pemerintah hari ini? Mungkin sama dengan yang kemarin atau enggak sih? Spiritnya artinya jargonnya gitu loh. Di sini misinya sih kayaknya menarik ya yang sekarang dengan membawa spirit muda gitu. Semangat anak muda. Tetapi ya sampai saat ini entah mungkin karena situasi pandemi dan segala macam. Jadi memang agak belum terlihat secara jelas seperti apa keberatan pemerintah khususnya di bidang seni dan budaya. Artinya potensi mengeksplore potensi-potensi anak muda di daerahnya. Ini semoga tidak berlebihan pertanyaannya. Betul enggak sih seniman atau komunitas ini ada kubu-kubu? Kubu sih mungkin kalau kubu ya tidak se ekstrim gitu ya. Kalau kubu kayaknya konfrontatif banget itu bahasa. Jadi kayak semacam persilangan-persilangan. Enggak, saya pikir ini semacam kelompok-kelompok dimana ini soal komunikasi saya pikir. Jadi seniman itu mempunyai ruang-ruang komunikasi yang cocok menurut dia harmonis buat dirinya. Nah itu kemudian yang secara otomatis entah dari mana asal-muasanya jadi kayak berkelompok-berkelompok gitu. Dan itu enggak apa-apa. Toh mereka juga sebenarnya aktif ya, aktif di bidang masing-masing. Sebenarnya ada beberapa komunitas atau beberapa orang? Biasanya mendata BKS itu seperti apa? Komunitas atau persoan? Kita waktu itu memang seandainya, karena kita sempat menyusun ya, Satu acuan program selama satu tahun. Hanya setelah disodorkan ke jinas waktu itu Pak Yelkiat, ya sampai ke Pak Haji Nasti juga, Tidak ada respon kita untuk menjalankan program satu tahun saja tidak ada. Nah salah satunya adalah pendataan potensi. Itu baik persoarangan ataupun komunitas. Tapi sedikit informasi yang sempat kita tahu waktu itu bahwa kelompok pelukis, kelompok perupa itu kemudian kelompok sastra itu kelompok. Kalau literasi saya pikir di Mas Anton juga itu banyak data-data kelompok, data-data orang yang aktif di situ. Di Gita itu ya teater ya. Teater kebanyakan didominasi oleh kelompok-kelompok teater pesantren. Kemudian kalau musik dari musik indi sampai yang tradisi itu kemungkinan banyak. Apalagi kalau misalnya Banjari dan Hadrah itu Gambus juga dimasukkan dalam cakupan. Ataupun kalau orkes dangdut itu karena ada, mereka punya organisasi semacam PAMI dan itu kemungkinan mereka sudah terakumur di sana. Itu yang banyak sebenarnya kelompok-kelompok tidak perseorangan. Nah jenis-jenis kesenian ini hanya di daratan atau juga termasuk kawan-kawan yang ada di Kepulauan? Kita waktu itu ada kalau boleh dibilang kontributor. Jadi teman-teman menjari begitu kepemurusan Dewan Kesenian 2008 sampai 2013 itu terbentuk. Kita sudah siap kontributor Kepulauan juga bahkan mendata, menginventarisir kesenian-kesenian di Kepulauan. Kita lakukan hanya yang menjadi kendala karena dua tangan yang tidak mungkin menggapai sampai ke sebelah pulau seperti itu. Dan di situ butuhnya pemerintah juga. Ya, seandainya pemerintah menyadari bahwa ini benar-benar menjadi satu aset ya. Potensi yang akan mempertegas karakter sumeneb di mata Jawa Timur misalnya. Ini sangat luar biasa, sangat kaya. Dan ini akan menjadi semacam minima akan memperkayasa kebangsaan kita, keragaman budaya kita. Itu mungkin bisa gambarkan seindah apa, sehebat apa sih kesenian di semua tempat kan dengan Kepulauan? Iya. Jadi di daratan saja, dari intonasi bahasa saja, perbatasan paling barat sumeneb itu mulai dari peradaan sampai ke timur itu kaya akan logak, akan irama. Irama itu turkata saja, dari sana sudah kita bisa rasakan ada keragaman budaya. Kalau ke sini kan agak sakit, saluti ke kota. Beda dengan yang jalur pantura, itu agak lebih ini lagi. Iramanya agak-agak lebih mendayu lagi. Nah, sedangkan Kepulauan itu ada bermacam-macam suku sebenarnya. Karena Kepulauan sumeneb itu adalah perlintasan kan. Perlintasan dari jalur niaga antar pulau gitu kan. Nah, di sana banyak saya pikir asimilasi dari kesenian ataupun bentuk-bentuk budayaan yang tercitra dari kulinernya, dari pemilihan warna, dari cara bersosialnya. Jadi belum tereksplor ya? Belum tereksplor sedemikian. Jadi sebenarnya, ya apa ya? Ya penting lah ini, sangat penting. Kalau boleh dibilang ya, ini justru yang akan menguatkan karakter sumeneb itu. Apa sih bedanya sumeneb dengan Bangalang, dengan Pemekasan, dengan Sampan, dengan daerah lain? Ya di sini kalau potensi budaya dan keseniannya diperhatikan secara maksimal. Oke, kereta Madura. Kita sudah ngobrol banyak. Ternyata apa yang disampaikan di sini juga sama dengan kawan-kawan yang lain bahwa DKS itu penting. Ada di Sumeneb. Dan ternyata lebih dalam dari itu ternyata kekayaan kesenian kita, kekayaan kebudayaan Sumeneb. Luar biasa, sayangnya karena DKS tak kunjung dihidupkan, akhirnya tidak tereksplor dengan baik, tidak bisa disampaikan ke masyarakat dengan baik. Mudah-mudahan niat pemerintah, niat seniman untuk segera menghidupkan kembali DKS bisa segera tercapai, segera terhujud. Saya akan mengundang Kepala Dinas Kebudayaan, karena Ketua DKS pertama sudah, Ketua DKS selanjutnya. Ketua DKS juga sudah hadir di sini. Insya Allah akan segera kita hadirkan Kepala Dinas dari Kebudayaan. Ketua DKS belum menghadir. Sementara ketemu kita sampai di sini, sampai ketemu lagi di seri berikutnya dengan Kepala Dinas. Terima kasih. Saya Pedika Diasa bersama Ketua Menjajaka. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.